Nelunamaya akan hadiri pernikahan seng mantan pacar? Nelunamaya tampil dalam saluran Youtube Raditya Dika. Dalam kesempatan itu, Nelunamaya diharuskan menjawab 5 pertanyaan tersulit yang diajukan oleh Raditya Dika. Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah, apakah Nelunamaya akan menghadiri pernikahan mantan pacarnya? Artis 36 tahun ini pun memberi jawaban secara general, tak spesifik pada satu mantannya saja. Mantan pacar gue enggak cuma satu ya. Beberapa tahun lalu mantan gue pernah nikah, gue datang. Itu karena diundang, kata Nelunamaya dalam Youtube Raditya Dika, yang diunggah Minggu, 24 Februari 2019. Namun dia juga pernah tidak diundang ke acara pernikahan mantan kekasihnya yang lain. Hal ini sempat membuat Nelunamaya bersedih, karena ia dan mantannya itu sebenarnya sangat berteman baik. Tapi ada sih pacar pertama gue, pacaran 2,5 tahun, di Bali. Gue enggak diundang. Padahal he's actually my best friend. Jadi kita satu geng. Ya namanya ABG gitu ya sudah satu geng terus dia pacar gue gitu. Sampai gue putus sama dia pun kita masih main bareng. Ternyata Nelunamaya tak diundang karena istri Seng mantan pacar tak mengizinkan. Bintang film Suzana, bernapas dalam kubur ini pun sangat memahami keputusan tersebut. Beberapa tahun kemudian 4 tahun yang lalu, nikah terus gue enggak diundang. Kata dia sih istrinya yang minta kanda menghormati, gue juga respect. Padahal sebenarnya kita tuh teman, tapi enggak apa-apa. Sementara itu, mantan kekasih Lunamaya, Reino Barek juga akan segera menikah. Ia diberitakan akan memperistri penyanyi top tanah air, Syahrini di Jepang pada 27 Februari 2019. Meski begitu, tak diketahui secara pasti apakah Lunamaya diundang dalam acara pernikahan tersebut. Jangan lupa like, komentar dan subscribe ya guys. Terima kasih.